So guys, welcome back to updated ADN channel, nama gue Greg, dan kali ini kita mau rekomendasi smartphone di harga 3 jutaan berdasarkan HP-HP yang pernah kita review di tahun 2020 ini. Gue nggak cuma kasih rekomendasi aja, tapi beserta 5 alasan faktor penting kenapa bisa kita rekomendasikan ke kalian. Penasaran? Langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi, let's check it out! Rekomendasi smartphone pertama adalah Poco X3 NFC. Walaupun HP ini keluar di penghujung tahun, tapi bisa dengan sangat aman kita rekomendasikan. Alasan pertama, karena layar sudah mengadopsi refresh rate 120Hz. Gue tidak menemukan kompetitor lain yang menggunakan refresh rate setinggi ini di harga segini tentunya. Walaupun adaptif, tapi 120Hz-nya masih bisa berasa kok, dan mulus tentunya. Terus, desain menggunakan dot display jadi kelihatan kekinian, dan sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5. Jadi secara lux, layarnya juga udah kekinian. Kedua, performanya nggak main-main. HP ini adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset Snapdragon 732G. Dengan konsistensi FPS yang diberikan sangat-sangat bagus. Sampai-sampai kita udah buat video gaming test, main CODM, main PUBG, Genshin Impact, semua bisa dilibas dengan baik tanpa ada hambatan. Buat kalian penasaran dari performa HP yang satu ini, mungkin setelah video ini berakhir, kalian bisa mampir. Alasan selanjutnya, ketiga, ada di stereo speaker. Iya, speaker HP ini harus gue bilang bass-nya bener-bener nampol, suaranya kenceng, treble berasa, clarity-nya juga oke. Jadi gue bisa bilang, ini kalau mau dipakai nonton ataupun main game pake speaker, udah immersive. Keempat, NFC. Ya, sesuai yang diminta kalian, NFC bisa hadir di kelas ini. Bisa ngecek saldo, sampai top-up saldo tanpa harus kegerai offline manapun. Kelima, HP ini punya sensor IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama teknologi tersebut, ada sensor infrared-nya ya. Plus, ada LED notification yang sangat gue suka. Karena Xiaomi tau IPS LCD itu kan tidak memungkinkan untuk menampilkan layar always on display. Jadi LED notif bisa hadir, sangat gue suka. Recommendasi smartphone kedua adalah Realme Narzo 20 Pro. Lagi-lagi HP ini keluar di penghujung tahun, tapi tetap bisa masuk rekomendasi. Karena pertama, layarnya itu bisa kita lock di 90Hz refresh rate. Jadi kalau kalian mau browsing-browsing, scrolling social media, baca e-book, sampai main game, 90Hz-nya tetap bisa berasa mulus dan kelihatan mulus. Ditambah untuk desain pun, menggunakan single punch hole di bagian pojok kiri atas jadi kelihatan kekinian, dan sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass 3 yang cukup aman lah ya. Kedua, performanya ini menggunakan chipset Mediatek Helio G95. Jadi HP ini adalah HP kedua setelah Realme 7 yang resmi di Indonesia menggunakan chipset terbaru dari Mediatek. Konsistensi FPS saat ini pas dipakai Genshin Impact memang kurang optimis. Tapi, settingan default Genshin Impact itu bisa dapet medium. Gue berharap segera optimisasi dari developer Genshin Impact dan Mediatek, gue yakin konsistensi FPS bisa nambah lebih bagus. Karena di game PUBG aja, walaupun belum bisa smooth ekstrimasi di balance ultra, itu konsistensi FPS ini berikan sangat bagus. Terus, suhunya aman, gyroscope pun juga lancar. Jadi performanya udah ngebut. Tunggu di fully optimized, bakalan lebih ngebut lagi sih. Ketiga, 65W Super Dark Charging yang nggak akan bisa gue temuin di kelas mid-range tahun ini. Iya, jadi 65W Super Dark Charging-nya itu mengadopsi dari fitur X50 Pro 5G dan Realme 7 Pro. Itu ngecharge dari 0-100% kayak cuma makan 40 menit aja yang sangat ngebut. Nggak sampai di situ aja, brake charger 65W-nya pun juga di-include di dalam box pembelian. Nice! Kelima, ada di kapasitas baterai 4500 mAh-nya. Iya, gue tau belum 5000 mAh, tapi bisa gue bilang ini awet walaupun layarnya itu udah gue set di 90Hz dan resolusi menggunakan Full HD+. Itu dipakaian seluruh data full dengan pemakaian intens tentunya bisa bertahan 7 jam dalam sekali ke charge. Jadi harus gue bilang oke. Oh iya, tadi itu alasan keempat berarti. Alasan kelima terakhir ada di body dan design. Bisa gue bilang kalau Realme memberikan design pattern itu selalu unik dan kelihatan beda aja. Di Narzo 20 Pro ada bentuk V yang kalau kena gradasi. Keren sih, warna black-nya itu tetap kelihatan menarik aja somehow. Rekomendasi smartphone ketiga adalah OPPO Reno4 F. Setelah gue cek di toko online harganya itu udah di 3 juta sekian-sekian. Jadi bisa masuk di rekomendasi segini lah ya. HP ini cocok buat kalian mau beli OPPO Reno4 tapi masih kurang budgetnya, ya ini cocok banget. Karena alasan pertama layarnya sangat identical dengan kakaknya yaitu OPPO Reno4. Secara ukuran, secara design menggunakan dual punch hole, dan panel layarnya pun menggunakan Super AMOLED yang sama-sama vivid, gonjreng, support HDR10, jadi warna yang dihasilkan true to life, plus maksimal brightness-nya nyentuh di angka 800 nits, yang super aman ketika kalian mau gunain di bawah trik matahari yang sangat cerah. Udah oke, cocok dipakai nonton, multimedia, atau entertainment. Layarnya bagus. Kedua, karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, jadi tersedia fitur Always On Display. Iya, kalian bisa ngeliat baterai, jam, tanggal, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Ditambah, Always On Display HP ini bisa di-customize sesuai preferensi kalian. Dan lagi-lagi, karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, jadi sensor sirik jaringnya itu udah ada di bawah layar. Jadi unlock-nya kekinian, fingerprint under display. Ketiga, bodinya itu sangat tipis dan ringan. Hanya setipis 7,48 mm dengan beratnya hanya 168 gram yang nggak nyampe 170 gram. Cocok buat kalian yang mau gunain HP ini pakai satu tangan, karena ukuran 6,5 inchnya pas dan nggak berat. Enteng. Gue suka. Terus keempat, fitur Air Gestures yang sama kayak di OPPO Reno4 ini masih tersedia. Walaupun fungsinya nggak sebanyak kayak kakaknya bisa nge-scroll di social media, nge-scroll di home screen, tapi at least kalian bisa ngangkat telpon ketika tangan kalian kotor tanpa harus sentuh HP-nya. Memang sedikit gimmick, tapi gue suka aja karena sesuatu yang beda di kelas mid-range. Alasan terakhir, karena ada di kamera. Buat kalian yang senang foto-foto, hasil fotonya harus gue bilang ini bagus. Detailnya dapet, dynamic range bagus, shadow, highlight yang ditangkep juga udah bagus. Warnanya pun nyaris natural. Jadi harus gue bilang kameranya bagus, walaupun fitur AI Color Portrait itu agak sedikit dikurangin dari OPPO Reno4, tapi tetap tersedia kok. Jadi udah oke kameranya. Rekomendasi smartphone keempat adalah Infinix Zero 8. Gue tau, gue bilang pas video review ini adalah HP bagus yang susah direkomendasikan. Tapi kenapa gue rekomendasiin ke kalian? Karena gue melihat Infinix makin kesini makin serius. Apalagi untuk kelas mid-range harga 3 jutaan, itu banyak pesaingnya. Tapi somehow mereka bisa berhasil membawa inovasi yang belum pernah mereka bawa sampai HP ini keluar. Pertama, karena layarnya sudah mengadopsi refresh rate 90Hz, yang harus gue bilang ini konsisten. Dipake baca-baca e-book, baca-baca berita, scrolling Instagram, sampai ke main game, berasa banget berjalan mulusnya. Terus, desain mengadopsi dual punch hole yang menjadikan HP ini adalah HP pertama dari Infinix yang mengadopsi desain terbaru ini. Jadi udah kekinian, walaupun layarnya besar banget sih. 6,85 inch. Tapi cocok buat kalian yang suka nonton di layar besar, ataupun main game di layar besar. Kedua, performa menggunakan Helio G90T yang sama-sama kita tahu punya performa ngebut, karena AnTuTu-nya bisa hit di angka 291 ribuan. Walaupun game PUBG di HP ini belum dioptimize, karena belum bisa kebuka smooth extreme. Tapi settingan balance ultra-nya sih bisa berjalan dengan baik, konsistensi FPS-nya bagus, suhunya bagus, dan gyroscope pun juga aman. Jadi kalau kalian mau main game-game berat, ya jaman-jaman sekarang, harusnya masih bisa terjalan dengan baik. Ketiga, desainnya itu unik, menggunakan jam cut surface yang kelihatan beda. Susah kalian temuin desain yang beda kini, apalagi di tahun 2020. Jadi harus gue appreciate langkah dari si Infinix. Keempat, XOS 7 memang pendapat gue tuh masih kurang sempurna. Jauh di atas sempurna, tapi ini adalah XOS terbaik yang pernah gue review di sepanjang hape Infinix. Ditambah software-nya sudah mengadopsi Android 10 juga. Jadi udah cukup baru. Kelima, kameranya itu menggunakan sensor flagship, yaitu Sony IMX686 walaupun belum optimize. Tapi gue senang sih melihat Infinix bisa taruh sensor kamera flagship di hape mid-range harga 3 jutaan. Jadi begitu dioptimize, harusnya hasil foto makin bagus. Rekomendasi smartphone terakhir atau yang kelima jatuh pada Realme 6 Pro. Alasan pertama karena tentu layar sudah mengadopsi refresh rate 90Hz. Tapi yang bikin gue suka lagi karena desain mengadopsi dual punch hole yang kelihatan keren, premium dan beda aja pada saat itu pas di launch ya awal tahun. Jadi kelihatan keren aja. Ditambah proteksinya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kedua, body build quality-nya juga solid karena pake kaca asli Corning Gorilla Glass 5 yang selama 1 bulan lebih pake HP itu gue tuh sering banget jatuhin tapi somehow masih solid kayak new aja. Dan untuk desain, ini unik dan gak akan bisa gue temuin di tahun ini. Lightning pattern-nya tuh kelihatan beda. Apalagi kena gradasi. Wah itu cakep banget. Gue tau beberapa kalian ada yang kayak Nora lah, Lebay lah. Tapi menurut gue ini bagus dan beda aja ya untuk HP kelas mid-range. Ketiga, performanya. HP ini adalah HP pertama pada awal tahun itu yang resmi menggunakan chipset Snapdragon 720G. Sama-sama kita tau lah ya sekarang konsistensi FPS-nya bagus. Dipake PUBG walaupun belum bisa smooth extreme, tapi tetap bagus banget. Irit daya, hemat daya, dan adem. Yang paling penting tuh adem. Ketika dimainin game berjam-jam, suhunya sangat nyaman dipake di tangan ya. Jadi oke banget. Garoscope juga lancar. Keempat, ada di side fingerprint. Side fingerprint-nya itu cepet banget sih. Punya performa unlock yang bisa gue bilang ini keren. Ditambah fitur face recognition-nya pun punya animasi yang bagus di sekeliling dual punch-nya. Jadi itu momen pertama gue suka animasi dual punch-nya yang ada di HP Realme. Terakhir, buat kalian yang suka video recording, ini HP yang tepat. Kenapa? Karena bukan aja HP ini punya 6 lensa kamera sekaligus, tapi mau kalian record selfie di kamera depan primary lens sampai ke lensa ultrawide, itu stabil. Dibalik ke kamera belakang, primary lens ultrawide-nya pun juga stabil. Bahkan kamera depan, kamera belakangnya support ekstra stabilisasi yang namanya Ultra Steady Pro dan Ultra Steady Max. Dan buat kalian yang suka DSLR atau kamera mirrorless look, ya ini ada live bokeh di versi videonya. Jadi background itu bisa di-blur tapi kaliannya tetap tajam. Cocok buat kalian yang sering vlog. Anak muda harusnya ya suka sih. Video recording di HP ini tuh bagus. Jadi itu dia alesannya. So guys, itu dia 5 rekomendasi smartphone 3 jutaan terbaik di tahun 2020 yang pernah kita review. Gue gak sabar sih, di tahun 2021 HP di harga 3 jutaan bakalan lebih wah. Karena tahun ini aja gila banget. Inovasi yang dibawa, terus fitur-fitur yang gak nyangka bisa hadir, di harga 3 jutaan ya bisa tersedia. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus. Kena notifikasinya juga. Supaya kalian tau kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date. Sub indo by broth3rmax